Sempat sindir Puji soal baju di acara Ganjar Pranowo, tim Torik Halilintar ngaku salah dan minta maaf. Persoalan baju Puji di acara Ganjar Pranowo semakin melebar, ini setelah salah satu tim Torik Halilintar ikut campur dan sempat menyindir sang selebgram. Salah satu tim Torik Halilintar bernama Mita Askar diketahui menyindir Puji soal baju di acara Ganjar, dia tak terima Puji seakan menyalahkan tim Torik yang lupa membawa baju titipannya. Dia yang beli sendiri, dia yang nyalahin orang, aneh besok aku beli baju sendiri pakai baju sendiri ah biar enggak rempong. Jangan suka nyangkut-nyangkutin sing, karena aku mau sesuka hati aku, akun aku-aku. Tulisnya diduga menyindir Puji di siaran eksklusif Instagram yang beredar luat di TikTok pada Kamis 4 Januari 2024. Namun, Talabal setelah itu Mita meminta maaf atas tulisannya itu, dia mengaku salah karena ternyata tidak ada di lokasi saat acara Ganjar, namun membuat opini sendiri. Dia mengaku bahwa baju Puji yang ketinggalan memang salah mereka. Guys, sorry jadi rame gara-gara broadcast aku yang sebelumnya, yang soal tentang baju memang kesalahan dari tim kita karena ada miskom jadi ketinggalan. Ungkapnya. Terus aku mau jelasin tentang perkataan aku yang menyinggung di broadcast sebelumnya, aku minta maaf karena aku sudah bikin salah paham. Karena aku juga tidak di lokasi jadi menggiring opini yang enggak-enggak, sembungnya. Sebelumnya, Puji dihujat karena mengenakan baju kurang formal di acara Ganjar, apalagi ada video yang memamerkan bolak-balik memperbaiki baju di bagian dada saat Ganjar bicara. Kemudian, Puji mengklarifikasi bahwa dia diundang mendadak ke acara Ganjar di Semarang oleh Tarik Halilintar. Dia sedang liburan di Bali tidak membawa baju formal. Dia meminta timnya di Jakarta agar mengirimkan baju formal ke tim Tarik Halilintar agar dibawa ke Semarang. Sehingga saat itu dia tiba dari Bali ke Semarang bisa langsung memakai baju itu. Namun, sayangnya baju itu ketinggalan dibuat tim Tarik Halilintar sehingga Puji memakai baju seadanya. Meski sudah dijelaskan kedua kubu, saat ini fans Puji dan Tarik Halilintar masih bersetro. Fans Torik menyalahkan Puji mengapa harus menitipkan baju dan kenapa tidak boleh saja sebentar di Bali baru dibawa sendiri ke Semarang. Sementara fans Puji menyesalkan Tarik harus mengundang idola mereka, apalagi video saat Puji membenarkan bajunya itu sempat diunggah adikata Halilintar di Instagram sebelum akhirnya dikat. Fans Puji meminta sang selebgram tak lagi berhubungan dengan Tarik Halilintar agar kejadian serupa tidak terjadi. Terima kasih.